Kebijakan kenaikan harga LPG 3 kg ini sangat memberatkan, terlebih untuk konsumen kalangan menengah ke bawah, khususnya bagi konsumen atau masyarakat yang memang punya hak untuk menggunakan gas 3 kg ini. Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat konsumen sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel Firman Turmantara Konsumen. Kali ini saya akan mengulas tentang kebijakan yang baru saja diberlakukan, yaitu mengenai adanya kenaikan gas 3 kg. Tapi di beberapa tempat saya melihat juga masih ada yang tetap belum naik. Untuk itu saya akan bacakan beritanya sebagai berikut. Gas LPG 3 kg berubah harga, naikah Okezon Senin 18 Januari 2021. Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrib menetapkan harga patokan Liqui Petroleum Gas atau LPG 3 kg di 2020. Formula harga patokan tersebut dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan realisasi dari faktor yang mempengaruhi penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Harga patokan LPG tabung 3 kg sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ditetapkan dengan formula 103,85% HIP LPG tabung 3 kg plus 50,11 dolar AS per metric ton plus 1.879 rupiah per kilogram. Demikian bunyi diktum kedua yang dikutip MNC Portal di Jakarta. Penetapan patokan harga LPG 3 kg ini sendiri mempertimbangkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1049-MK.02-2020 tanggal 12 November 2020 hal pertimbangan atas usulan formula harga patokan LPG tabung 3 kg. Sahabat konsumen sekalian seperti tadi disampaikan mengenai kebijakan ini tentunya bagi masyarakat pada umumnya atau boleh juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya pada saat ini kebijakan kenaikan harga LPG 3 kg ini sangat memberatkan terlebih untuk konsumen kalangan menengah ke bawah khususnya bagi konsumen atau masyarakat yang memang punya hak untuk menggunakan gas 3 kg ini. sahabat konsumen sekalian masalah gas 3 kg ini saya sendiri mengamati dari 2007 sampai sekarang nyaris tidak ada selesainya masalah gas 3 kg ini pada awalnya pertengahan 2007 kebijakan gas 3 kg ini itu berawal dari adanya kebijakan tentang konversi mi gas minyak tanah ke gas dimana saat itu pemerintah menyebutkan bahwa perlu kita beralih ke gas dari minyak tanah perlu ke gas beralih ke gas karena penyediaan minyak tanah di dalam perut bumi ini sangat kebatas sehingga kita mau tidak mau seperti itu kurang lebih kebijakan pemerintah saat itu itu harus beralih ke gas 3 kg ketika diberlakukan kebijakan ini minyak tanah itu ditarik dari pesaran kemudian diganti dengan gas 3 kg namun sayangnya pasokan gas 3 kg di lapangan sebagai pengganti dari minyak tanah ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini mulai masalah pertama seperti itu sehingga masyarakat di lapangan mencari minyak tanah sudah tidak ada karena ditarik sementara gas 3 kg sangat terbatas ini problem pertama ini pertama kali masalah seperti itu kemudian berlangsung-berlangsung mungkin pasokan terus masalah lain muncul lagi ini yang lebih dramatis ya menurut tema saya lebih tragis kenapa demikian karena muncul sekarang insiden-insiden insiden kemudian atau kecelakaan-kecelakaan terjadi kepada ibu rumah tangga dimana ibu rumah tangga ini pengguna kompor gas 3 kg itu belum memahami bagaimana mempraktekan mengoperasionalkan kompor gas 3 kg nah ini permasalahannya karena sosialisasi yang tadinya harus door to door yang saya amati seperti itu kebijakannya ke setiap rumah tangga atau ke setiap rumah ini hanya sampai di tingkat kelurahan ini yang saya amati seperti itu ya jadi kebijakan minyak tanah konversi minyak tanah ke gas ya pertengahan 2007 itu seperti itu sampai kurang lebih 2000 berapa ya itu terjadi terus-menerus yang paling tragisnya itu awal-awal terjadinya kecelakaan kompor gas itu banyak sekali korban ya yang meninggal kemudian kebakaran dan seterusnya ya banyak sekali nah ironisnya yang saya pahami adalah ganti rugi itu tidak sesuai dengan standar ya artinya apa ada ganti rugi saat itu ya tapi ala kadarnya tidak ada semacam apa ya kebijakan yang pasti ya bahwa korban kecelakaan ke apa kompor gas ini sekian-sekian-sekian ya dijamin penguburannya dan seterusnya dan seterusnya nah ini persoalan kemudian kesininya juga bagaimana rumah yang yang terbakar dan seterusnya ini nyaris tidak ada ya jadi hanya kebijakan seperti itu ya jadi saya berserat teman-teman itu sampai sempat menghubungi beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini tapi jawabannya ya itu cukup kita tahu persis ya jadi istilahnya gas 3 kilo meledak ya padahal yang kita amati itu adalah kompornya ya jadi ada tabung kemudian selang dan seterusnya ya ada beberapa 5 komponen kompor gas yang memang wajib SNI ternyata sampai saat ini sampai saat ini kalau kita cek ke toko-toko itu masih ada kompor gas yang satu tungku itu yang masih belum ber SNI ini kan luar biasa ya artinya apa pengawasan terhadap komponen-komponen kompor gas itu tidak tidak efektif gitu ya tidak efektif tidak gencar sehingga apa dimungkinkan suatu saat ini masih bisa terjadi kenapa karena saya melihat bisa sahabat konsumen sekalian itu bisa cek ada beberapa toko yang menjual kompor gas satu tubuh itu tidak ber SNI ini kan pertanyaannya bagaimana pengawasan siapa yang wajib mengawasi ya kita tahu persis ya pasti instansi yang berkompeten setelah itu kemudian sekarang itu meredak kasus meledak kompor gas meredak kemudian sekarang yang muncul adalah seringkali kita sudah beberapa kali ke DPRD Provinsi Jawa Barat bahkan ke Gubernur kemana ya itu dari 2007 sampai kemarin ya itu masih juga terjadi kelangkaan ya kelangkaan gas 3 kilo itu masih langka ada berbagai upaya kebijakan pemerintah menggunakan kartu ya menggunakan apa tapi tidak efektif nah terakhir sekarang itu adalah adanya kebijakan dan yang paling menyedihkan adalah apa namanya kebijakan kenaikan gas ini adalah gas untuk kaum miskin seperti kita ketahui kan melon ini diperuntukkan untuk kalangan orang miskin disitu juga ada ya ada keterangannya untuk orang miskin tapi yang yang menggunakan itu di luar itu dan kita tahu persis itu ya dan pengawasannya juga kita tahu persis jadi ya mohon maaf ya anjing menggong-gong gak pilih berlalu jadi ini tahu persis ya ini bukan rahasia lagi ya sudah pada tahu semua ya bahkan hotel atau apa namanya rumah makan tertentu ya yang memang bukan peruntukannya masih menggunakan bahkan memborong gas 3 kilo ini yang menjadi masalah apalagi terlebih dalam kondisi pandemi saat ini ini yang saya garisbawahi ya dalam kondisi pandemi saat ini dimana ribuan areawan ya di PHK kemudian ada yang dirumahkan tanpa gaji ya cuti tanpa gaji kemudian kerja di rumah ya from home dan seterusnya ya yang sama sekali untuk makan aja susah untuk makan saja susah nah sekarang juga bahkan kemarin ada dari KPK ya maaf maaf dari KPK itu ada usulan karena diamati gas 3 kilo itu banyak tidak tepat sesarang jadi diharapkan usulannya untuk diganti dengan BLT ya bantuan tunai langsung nah ini persoalan lagi gitu ya persoalan lagi kalau BLT yang saya pikirkan kalau hanya uangnya itu kan kalau si masyarakat ini yang yang memang punya untuk gas 3 kilo membeli itu tentunya akan mahal gitu dan itu bahkan mungkin tidak ada gas 3 kilo di lapangan ya karena sudah diganti oleh BLT ini persoalan baru gitu ya jadi maksudnya segala kebijakan tentunya ya ideanya dalam kebijakan publik teori kebijakan publik itu harus dibicarakan ya dengan stakeholder dengan masyarakat apa yang mewakili gitu ya nah itu barangkali sahabat konsumen sekalian ini saya menginformasikan mungkin juga ada pihak yang kurang berkenan terhadap video ini masukan ini saya harap ini menjadi masukan positif bagaimana kita sama-sama untuk mencari solusi ke depan agar gas 3 kilo ini yang gas melon ini bisa menemukan jalan keluar yang terbaik ya dari 2007 sampai sekarang itu masih membarakan kalau kita bicara agak ideal sedikit ya pasal 33 ayat 3 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat nah sekarang saya mendengar ya tarip tol naik ya kemudian BPJS naik ini bagaimana bagi mereka yang untuk makan saja susah ya ini harus bayar denda apalagi misalnya yang tidak mau dipaksin harus didenda juga jadi ini problem kita ini numpuk ya problem perlindungan konsumen itu numpuk insya Allah saya akan membahas satu persatu kasus-persatu di dalam video yang akan kemudian saya buat lagi demikian sekilas ulasan saya atas keprihatinan saya terhadap kebijakan yang memang diperlukan untuk masyarakat umum ya tentang kas 3 kilo sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati